nah perut buncit ya ini memang susah ya saya sendiri dulu pernah bikin tahun 2008-2009 tentu sesengaja pada saat saya nulis itu saya olahraga pola makan ya jaga kurus tapi baru satu bulan diundang kemana-mana baru turun dari pesawat usap di sini enak-enak gemuk lagi akhirnya buku nggak jadi saya keluarkan karena pasti orang lebih gemuk ya jadi emang tapi sebenarnya kalau tadi kita bisa mengatur dalam sehari tadi pola makan kita-kita hatur ya misalnya menghentikan makan malam yang islah makan beratnya tapi diganti dengan makan tadi labu gandum nah itu cukup mempengaruhi yang kedua kurangi minum es ya kurangi minum es ini juga pengaruhi nah jadi banyak minum air hangat kurangin minum es ya kalau bisa sama sekali tidak nah ini juga Insyaallah akan bagus jadi nanti makan beratnya itu hanya di siang hari pada itu sore tadi kalau bisa menunjukkan cuka itu juga jadi nanti kelihatannya ya dia badan lebih sterek lingkar perutnya lebih kecil walaupun berat badannya tidak begitu pengaruh signifikan dia turun tapi nanti lingkar perutnya bagus dan itu yang sering terjadi nah kalau dia mau detox misalnya ya tadi pakai cincau bagus nah sekali-sekali kalau untuk mendobrak awal cari aja misalnya senafolium daun sena tapi sedikit aja kalau dia mau rajin kalau dia nggak mau rajin cari lidah buaya ya lidah buaya itu untuk dongkrak awal bagus jadi dibeli lidah buaya ya dikupas kulitnya cuci lendirannya dipotong bisa diambil segini di blender di blender supaya baunya nyaman kasih sedikit perasan lemon ya dikasih madu atau gula aren tadi untuk pemanisnya nah minum Nah itu sehari satu kali lakukan bisa selama tiga hari pertama nah ini untuk mendobrak awal supaya apa sistem kerja lambung baik gaya peristaltik aktif ya karat-karat pada usus itu dikeluarkan jadi jangan heran jadi BAB nya jadinya warnanya gelap ya segala-galanya karena itu karat pada usus nah karat usus ini yang menyebabkan masalah jadi kelihatannya dia gemuk sebenarnya makannya nggak banyak karena apa isinya angin gembung ya jadi setiap lekukan usus kita ini menyisahkan karat-karat usus sisa makanan kita itu kalau dikeluarkan beratnya itu 5-7 kilo dari berat badan kita nah jadi kalau itu saja sudah dikeluarkan dengan sendirinya badannya nanti akan kurus nah itu karat-karat itu makanya itu kalau dibiarkan menjadi kanker ya kolon segala macam nah itu bahaya jadi pakai lidah buaya ya lidah buaya itu bisa dibersihin dan itu banyak kan di supermarket atau di pasar banyak jual tapi jangan manisan lidah buaya yang udah jadi gitu itu jangan itu ada gulanya lagi mendingan gulidah buaya atau tanem di tetangga-tangga ada yang punya minta ya karena gampang ya daripada yang aneh-aneh nanem kemarin jondobolong wala macam mahal-mahal ngapain tanaman yang sehat-sehat ya saya waktu awal-awal lagi musim itu saya ditahuin dulu masih murah ya jondobolong yang parigata saya bilang saya nggak mau karena itu tanaman cepat besar cepat merambat dipotong cepat jadi saya bilang yang seperti itu pasti hanya cuman sebentar-sebentar aja mendingan tanaman yang manfaat ya walaupun di rumah saya juga ada ya karena saya hobi ya tapi bukan itu ada Monstera parigata karena dari dulu saya hobi jadi orang jual tinggi saya senang aja untuk riset karena hobi untuk penelitiannya jadi tadi pakai lidah buaya jadi bikin aja apotek hidup yang sederhana di rumah misalnya satu blok khusus bunga satu blok tadi tentang lidah buaya cincau cincau tancapin aja hidup yang bagus lagi kalau misalnya cincau yang merambat yang jeli yang jeli cincau jeli itu buatnya lebih gampang ya kalau ibu nggak tahu cincau jeli datang ke cafe saya saya kasih hadiah tuh banyak tuh tinggal bawa polybag tanam disini buat kalau cincau jeli itu tinggal di pers aja juga ada jadi dan baunya wangi beda dengan cincau yang batang kayu ya agak baunya nggak enak cincau jeli lebih enak ya itu bisa lakukan tadi nah terus yang selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih